Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita lanjutkan Yaitu trigonometri untuk sudut berelasi di bagian yang kedua Nah disini yang kita bahas adalah untuk sudut negatif Dan yang kedua untuk sudut lebih dari 360 derajat Oke kita mulai dari sudut negatif Yang dimaksud sudut negatif adalah Jika disini misalnya di kuadran 1 itu bernilai teta Maka yang di bawahnya yang persis seperti yang di atas Seperti bayangan dari yang di atas Itu adalah sudut negatif Secara umum sudut negatif itu Perputarannya searah jarum jam Jadi kalau kesini perputarannya itu sudut negatif Untuk sudut negatif disini dari pojok sini sampai disiku-siku disini Misalkan bernilai X Dari sini sampai titik disini Misalnya ini A itu bernilai Y Maka yang ke bawah dari titik disini sampai ke bawah sini Ini adalah bayangannya Aksen Nah kalau ke atas itu Y Maka ke bawahnya itu negatif Y Sehingga untuk mencari sinusnya Sinus negatif teta Sin itu kan depan permiring Sin dari sudut ini depan permiring Berarti negatif Berarti negatif Y per R Ini sama saja dengan negatif Y per R Nah Y per R itu kan sinus untuk sudut positif Berarti ini bisa ditulis menjadi negatif dari sinus teta Kalau untuk kos Kos negatif teta Kos itu sami Samping permiring Di sudut negatif Samping permiring X nya Dibagi R X nya positif Per R juga positif Nah X per R ini sama saja dengan kos Teta Sedangkan untuk tan Tan sudut negatif Itu depan persamping Depan persamping Tetapi depannya yang ini Min Y Min Y per X Berarti ini sama saja dengan negatif dari Y per X Atau sama saja dengan negatif dari Tan teta Nah ini adalah rumus untuk trigonometri Sudut negatif Kalau diketahui sin negatif teta Itu nilainya sama dengan negatif dari Sin teta Kalau diketahui kos negatif teta Itu sama dengan kos teta Sedangkan untuk tan negatif teta Itu sama dengan negatif dari tan teta Nah rumus ini bisa juga menggunakan Rumus yang di kuadran empat Di kuadran empat rumusnya Sin negatif teta Itu sama dengan Sin 360 Dikurang teta Bentuk yang ini sama saja dengan Sin Teta Tetapi di kuadran empat Nilai sin itu Negatif Untuk kos negatif teta Itu sama saja dengan kos 360 Dikurang teta Ini sama saja dengan Kos teta Di kuadran empat Di kuadran empat Kos itu tandanya positif Sedangkan untuk tan Tan negatif teta Itu sama saja dengan tan 360 Dikurang teta Ini sama saja dengan tan teta Tapi di kuadran empat tan itu tandanya negatif Kedua rumus ini sama nilainya Sebagai contoh Misalkan diketahui Kos negatif 70 Maka ini akan senilai dengan Kos 70 Jika tidak percaya silahkan di Cek menggunakan kalkulator Selanjutnya kita ke sudut Sudut yang lebih dari 360 Misalkan Teta itu nilainya lebih dari 360 derajat Nah misalkan diketahui Sin teta Maka ini bisa ditulis menjadi Sin Sekian kali 360 Ditambah Sisanya Misalnya sisanya adalah Alpha Maka ini Bernilai Sin Alpha Untuk kos Rumusnya sama Kos Berapa kali dari 360 Ditambah sisanya Yaitu Alpha Maka ini Sama saja dengan Kos Alpha Atau kos sisanya ini Untuk tan juga begitu Tan teta Ini bisa ditulis Tan Berapa kali 360 derajat Ditambah sisanya Sisanya yaitu Alpha Maka ini sama saja dengan Tan sisanya Atau tan Alpha Nah contoh Misalkan Tentukan Nilai Dari Sin 500 Derajat Pertama-tama Kita ubah dulu Sin 500 Itu menjadi Sin Berapa kali 360 Ditambah sisanya Ini hanya Satu kali Ditambah sisanya Yaitu 140 Nah maka ini Bernilai Sama dengan Sin 140 derajat Nah jika ingin Dijadikan Ke Kuadran 1 Maka kita lanjut Dengan Cara yang di video Sebelumnya Yaitu Sin 180 Dikurang Alpha Yaitu 40 Nah maka Ini sama dengan Sin 40 Nah kita tahu Di kuadran 2 Sin itu Tandanya Positif Maka ini sama saja dengan Sin 40 Oke ini contoh yang pertama Contoh yang kedua Misalkan Tentukan nilai Dari Tan 790 Nah ini bisa ditulis Menjadi Tan Berapa kali 360 Ditambah sisanya Ini 2 kali 2 kali 360 Yaitu 720 Ditambah sisanya Yaitu 70 Maka ini Sama saja dengan Tan 70 Tan 70 ini Ada di kuadran Ke 1 Nah maka Tidak usah diubah lagi Sampai disini Sudah selesai Oke mungkin Sampai disini saja Videonya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton